Terima kasih Anda masih bersama kami. Sosialisasi dan pemaparan terkait P3K terhadap ratusan guru yang lolos passing grade bersama PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berlangsung di SMP Negeri 1 Berbak. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga meyakini seluruh guru yang lolos passing grade itu dapat terangkat menjadi guru P3K dengan biaya 0 rupiah. Sesuai dengan slogan Transparansi PLT Bupati Nganjuk. Sosialisasi dan pemaparan terkait P3K terhadap ratusan guru yang lolos passing grade bersama PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berlangsung di SMP Negeri 1 Berbak. Acara itu turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, Ketua LSM Nganjuk Supriyono, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Berbak I.I. Yaryani, Jamat Berbak dan ratusan guru yang lolos passing grade. Diketahui di Kabupaten Nganjuk sendiri terdapat 828 guru yang lolos passing grade di ambang PG1, PG2, dan PG3 yang saat ini turut mengikuti sosialisasi bersama PLT Bupati Nganjuk dengan 164 guru dari Kejamatan Pace, Locerek, Berbek, Ngetos, dan Sawahan. Dalam hal itu, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan saat ini ratusan guru yang telah lolos passing grade di Nganjuk masih dalam tahap pemberkasan. Dalam masa ini, PLT Bupati Nganjuk berharap kepada seluruh guru yang lolos passing grade itu mampu masuk dan diangkat menjadi guru P3K di tahun ini dan tahun depan. Ini kita sosialisasi, kebijakan dari MENPAN RB, nanti Nganjuk termasuk mereka yang lolos dari passing grade 1, 23 itu kurang lebih 828 orang. Ini kita kumpulkan per, sekarang ke berapa tahun ya, Pace, Locerek, Berbek, Ketos, sama Sawahan ya, kurang lebih 164 ya, 164 orang yang lolos ya. Mereka nanti kita setelah ini kita pemberkasan, kita berharap mereka masuk di P3K ini. Mereka tahun ini, tahun depan bisa masuk ke harapan kita setelah ini. Kita selalu koordinasi dengan pusat berkaitan dengan mereka yang lolos, sudah tidak perlu tes lagi. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga meyakini seluruh guru yang lolos passing grade dapat terangkat menjadi guru P3K dengan biaya 0 rupiah sesuai dengan slogan transparansi PLT Bupati Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan. Saya adalah pelayan masyarakat, pelayan-pelayan, sehingga enak.